hai hai hello welcome back lagi sama gua di yes channel ya gua hari ini baru pulang hari ini komos dikecerita tadi gua mau niatnya mau jalan tapi ternyata enggak jadi gua dapet beberapa orderan tapi kayaknya performa gua hari ini jeblok jadi akhirnya gua putuskan buat ngambil order karena percuma juga kenapa bisa di blog pertama gua dapet make di make di it's oke enggak masalah kedua itu mau dapet di daerah Bekasi di daerah Kemang Pratama ya tempatnya aneh menurut gua itu tempat ngambil ordernya yang aneh jadi enggak gua jalanin karena gua takut dari situ gua enggak gitu tahu dan konsumennya minta macem-macem akhirnya dengan berat hati gua gua batalin yang ketiga dapet opik apes banget di telpon nggak bisa diapain nggak bisa ya mau enggak mau bukan selagi dan keempat itu gua dapet paling parah itu merchant super lagi dan kali ini ya kan hari ini kembali merchant super bikin ulah kenal bikin ulah ya enggak gua enggak tahu ya kan yang salah siapa cuman dari tadi gua berbicara sama customer service ternyata customer service itu membenarkan bahwa merchant itu bisa menutup orderan kalau order tersebut habis pertanyaannya kenapa merchant tidak mau nutup nah itu jadi konsumen tetap order dan mau nggak mau gua harus cancel jadi performa gua turun lagi jadi kembali lagi tapi kasusnya bukan di mcdonald jatiwaringin tapi masih tetap di teket rumah gua yaitu mcdonald jatiwarna hmm untungnya ya gua itu pengguna paket gojek swadaya jadi gua enggak kena pulsa cuman buat yang enggak pakai swadaya kan ribet deh kalau mau telepon kok customer service nah gimana gitu loh dan aplikator kok kayaknya kalau yang begini-gini nih enggak tajem gitu loh ke merchant jadi istilahnya merchant tuh enggak ditegur gua enggak tahu dan kejadian ini harusnya sudah sering dan berulang gitu loh tapi ya begitulah itulah nasib kita hmm buat yang pengen denger yang pengen tahu gimana hari ini gitu loh gua ngelapor ke customer service itu lo bisa dengar recording setelah ini ya itu curhatan gua pribadi ke customer service yang gua enggak tahu apakah didengar atau enggak dan itu menjadi solusi gimana caranya lo ngansel order merchant super tapi dengan catatan lo harus konfirmasi kresto lo harus konfirmasi konsumen apakah benar restorannya itu benar-benar tidak ada baru lu konfirmasi ke customer service karena kalau sampai nantinya dikonfirmasi ke merchant atau dikonfirmasi ke konsumen dan kitanya belum konfirmasi kita minta dibatalkan dengan alasan macem-macem lah istilahnya gua rasa kita bakal siap-siap kena suspend karena yang gua tahu sih gojek grab itu kejam lagi tajam istilahnya kalau ke driver jadi biar nggak salah kita tetap jalanin sesuai dengan SOP yang ada lu dateng ke resto lo konfirmasi konsumen kalau memang bener-bener ya emang amit-amit gimana-gimana ya udah enggak ada opsi lain lo telpon customer service nah langkah-langkahnya ya konfirmasi nomor telepon seperti biasa sebutkan nomor order dan sebutkan chronology dan itu dari customer service bisa batalin tapi emang ribet nah buat yang pengen tahu gimana pada saat gua ngomong bisa disimak tapi sebagai info kalau yang belum subscribe dan share boleh di stop dulu atau di pause dulu gua tungguin untuk di like subscribe dan share video ini biar berguna bagi kita atau bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu atau belum paham ya mas mas saya sedang menjalankan order atas nama Julius di nomor saya berkota mana Pak Julius saya Jakarta informasinya saya bantu iya ini order merchant super mas ya di kode Fanta 72644 7780 tertulis Randy R dari mana kemana mcdonald jatiwarna ke PT F Poconindo pilar abadi atau apalah tahu ini jalan Wibawa bukti iya ini menunya nggak ada Mas saya sudah konfirmasi dengan konsumen konsumennya nggak mau ganti menu iya terus nih cara ngebatal ini gimana ya Mas iya 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 dibatalkan dari pihak konsumennya Mas dibatalkan dari pihak driver, konsumennya ataupun dari customer mcqs itu apakah menurun ya sudah lah Mas kalau begini tapi kalau misalkan gini terus Mas ya ini saya cerita aja nih Mas ya iya silahkan iya ini kan saya nelpon customer service juga keluar pulsa ya Mas ya iya ini merchant super super beneran apa super gila ya Mas ya kalau begini tiap pengencel nelpon customer service kan gila Mas namanya Mas bukan cari duit malah keluar duit iya padahal salah kan bukan salahnya driver kalau ini kan salahnya salah merchant ya kenapa nggak ada makanannya iya kan dia aplikasi dari pihak merchantnya disini ya Pak ya harusnya kan dia harusnya kan nge-close ya Mas ya kalau dia nggak nge-close ordernya kan berarti salahnya dia kan jadi driver Mas yang jadi korban terus-terusan iya kembali kepada pihak restoran ya Pak mohon-mohon dari ketika nyamanannya ya Pak ya iya lain kali ditegur juga ya Mas ya jangan cuma driver doang Mas yang performanya diturunin kalau misalkan emang ngejadian kayak gini gitu loh driver kan mau cari duit Mas baik saya nyelaskan untuk layanan merchant care unit itu sudah ada masih bagian ya kami hanya sebagai dalam tukerial perantara dari keluhan parameter driver design iya saya juga cuma cerita doang Mas sekedar ngasih masukan ya iya wes Mas coba tolong dibatalin biar saya bisa cepet tepat order lagi Mas iya jadi informasi sudah cukup ya sudah ditunggu ya Mas pembatalannya terima kasih nah kayak tadi ya udah tahu semua gimana caranya buat cancel yang bermasalah jadi kalau dapet yang seperti itu ya sudah lah ikhlasin karena memang mau gimana lagi gitu lah inilah risiko kita sebagai pekerja di jalan atau sebagai tukang ojek online yang saat ini memang belum bisa dirubah tapi berharap kedepannya akan lebih baik jadi dari seperti yang gue ngomong sebelumnya gitu loh dari aplikator ya kalau bikin sesuatu ya mohon itu lihat kembali ke lapangan jangan langsung di jalanin tanpa di research terlebih dahulu jadinya nanti yang susah adalah teman-teman mitra gitu loh nah sekian dari gua semoga ini berharga dan semoga bisa bermanfaat buat semua thank you for watching don't forget to like, subscribe, and share gue YS, gue cabut dulu